Intro Halo Hypesoner, balik lagi dengan Budi Hudiana DHPZTV Bicara tentang Handling, Power, Style & Maintenance Di sini tempatnya Kali ini saya ditemani dengan Ari Dari TDF Energy Center Jakarta Karena hari ini kita sedang berada di HPZ Jakarta Nah Om Ari, ini ada beberapa pertanyaan nih Dari Hypesoner yang dipenanyakan Sebenernya sistem pengereman itu ada berapa macam sih? Kalau dari sistem pengereman itu ada 3 macam Oke Jadi ABS, CBS, dan non ABS Jadi ini semua beda ya? Beda Nah kita bahas satu-satunya ABS itu apa? ABS itu anti lock brake system Dipengaruhi dengan sistem kecepatan Pengeremannya di sini, kalau di sistem ABS ini dipengaruhi dengan kecepatan mbak Kalau untuk berhenti gitu Kalau orang nge-rem itu nggak bakal sampai Sampai bunyi Sampai bunyi gitu ya? Iya Gitu nggak ada gitu? Oke, itu berarti sistem yang ABS Iya Nah kalau CBS CBS, Kombi Brake System Kombi Brake System ini Untuk sistem pengeremannya Maksudnya kita ngerem belakang nih Yang depan ikut Ikut kerem Oke Jadi Jadi kombi ya? Kombi Jadi Iya Antara belakang dan depan Nah Nah tapi perbandingannya gini Misal kita motor biasa nih Kita ngerem kan belakang nih Pencet 100% gitu kan Nah kalau kombi apakah Belakangnya 100% Depannya 100% juga atau? Oh nggak Kalau untuk kombi Yang belakang Bawanya 100% Yang depan itu Di Perkirakan 50% Oke Jadi nggak sama ya Antara depan dan belakangnya Iya betul Kalau di motor yang tadi pakai sistem Yang CBS Kombi Brake itu Yang depannya gimana? Kalau untuk yang depan Dia Apa? Berdiri sendiri Berdiri sendiri Iya Kalau di rem depan Yang belakang nggak ngikut Oh Oke enak Terus Berarti ada yang berikutnya adalah Tadi apa? Non ABS ya? Iya Kalau non ABS itu Seperti yang sendiri-sendiri ya Depan sendiri Belakang sendiri Seperti di Apa? Motor Bebek Atau motor Matic Yang seperti Vario Itu sendiri Depan sendiri Terus Untuk yang NMAC Non ABS Itu depan sendiri Belakang sendiri Jadi Apa? Selangnya itu Cuma satu Belakang satu Depan satu Belakang satu Oh jadi kayak motor-motor biasa Motor biasa Oh kayak motor gitu juga berarti ya? Oke nah Biar kaya pusing nggak pusing Gimana kalau sekarang kita lihat dulu Produknya di Motor Let's go Oke Amari Kita udah ada di depan motor si ADV ya ADV 150 Nah Gimana cara bedain motor ini ABS Atau CBS Untuk membedakan Lebih gampangnya di sini Pak Di bagian kaliper Yang depan Oke Ini terdapat Dua brake host Untuk apa nih? Nah Untuk tipe apa? Untuk tipe CBS CBS ya? Iya Jadi kalau yang CBS ada dua Kabel seperti ini Kalau untuk yang ABS berarti hanya satu Hanya satu Kalau untuk ABS Oke Dan ini untuk yang CBS Berarti maksudnya Apakah semua motor seperti ini? Maksudnya kalau CBS itu pasti dua? Pasti dua Oh Tapi beda sama yang CBS seperti beat ya Oke Itu Gak seperti ini Untuk prinsip Apa Brick systemnya Dia Hanya pakai sling Bukan pakai brake host Oh Jadi tetap disininya satu Oh Tapi ada di berarti di atasnya ini Di bagian Di bagian rem Hmm Di bagian remnya itu Oke 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 Sekedar tip untuk pemasangan break host nih Dikarenakan brake host OEM Menggunakan bahan dari nilon Nilon Masih banyak bengkel-bengkel yang Suka pasangnya pakai apa? Pakai tang Dijepit Dijepit ya Tujuannya buat apa itu? Biar Ini ya apa? Angin Biar cepat naik Nah Karena Brake host TDR sudah menggunakan bahan yang berbeda Ya Jadi bahan ini itu lebih keras Dan lebih tahan muai ya Ya Terhadap tekanan Terhadap tekanan Nah Karena diraju dengan Kawat stainless tadi Oke Jadi bahan ini tidak boleh dilakukan dengan cara tadi Ditekan dengan tang Ya Ditekan dengan tang Karena bisa menyebabkan pecah ya Ya Bagian sininya Nah Cara benarnya pemasangan adalah menggunakan Phenomatic brake reader Atau yang biasa Itu disedot Pakai alat Ini Angin ya Oh Atau kayak vakum itu juga pokoknya ya Ya Jadi HypeStone bisa melakukan pemasangan break host dengan benar Sehingga hasil pengareman bisa lebih maksimal Lebih maksimal Karena angin yang terperangkap di dalam udah bisa dibilang Gak ada ya Udah gak ada Jadi di dalamnya itu harus bener-bener vakum tidak ada udara Oke HypeStoneer Penggunakan tools yang benar ketika melakukan upgrade di motor HypeStoneer Oke Omari Berarti ini adalah motor yang tipe ABS ya ABS Oh Dimana bener tadi ya Ini si Apa Brake hostnya atau selang remnya hanya ada satu ya Iya Di kanaknya ya Hmm Oke HypeStoneer Jadi Yang ABS Sistemnya hanya satu selang rem Sedangkan CBS Ada dua selang rem Kita lihat dulu nih Sebenernya kalau misalnya produk yang motor Misalnya kita bicara ini PCX dulu ya Antara yang ABS sama yang CBS itu sama gak sih Si susunan brake hostnya atau Ya bentuk brake hostnya gitu Kalau secara jumlah brake host sama Oke Jumlahnya sama-sama 4 Tapi secara panjang sama banjonya yang berbeda Nah kita buka aja biar tau Oke Ini yang apa nih Ini yang PCX150 CBS Jadi bisa dilihat di labial sini ya nanti ya Jadi ketauannya Oke Ini yang CBS Ya Ini yang ABS Oke kita lihat coba Ini kabelnya tadi ada 4 ya Selang remnya ada 4 Ya selang remnya ada 4 Selang remnya ada 4 Untuk yang bagian depan Depan Ini depan Sama ini penghubungnya Dan ini satu Dari belakang Oke Jadi kalau HypeStoneer itu pusing Waduh yang mana nih cara pasangnya Sebenernya di kotaknya ini Udah ada juga Manual instruction Manual instruction Jadi Nah ini ya Ini adalah Cara Cara pasangnya Itu Ini ya Untuk penempatan brake hostnya Seperti ini Dan ada juga Panjangnya Panjang dari brake hostnya itu Sudah tertera di dalam Manual instruction Oke HypeStoneer Penasaran juga nih sekarang Ini kan tadi bicara yang CBS nih Nah sekarang kita langsung bandingkan Dengan yang ini ya Kebandingkan dengan yang tadi ABS nih Nah Kita lihat nih Oh iya ini Warna juga ada beberapa varian ya Yang ini adalah yang silver Warna silver Baratannya ini adalah yang Black carbon Nah ini yang tipe ABS nya nih Ini tipe ABS Berarti bentar Ini Ada empat juga Empat juga ya Sama Oke Jadi kan saya bilang sama ya Ada empat Sama kan CBS sama ABS Oke Cuman ada perbedaan yang di bagian Panjangnya sama di bagian banjonya Ini untuk apa nih Yang mana nih Yang mana nih Depan belakang Kalau ini untuk di bagian depan Oke Terus kalau ini Yang di bagian belakang Ini hampir mirip ya Untuk secara banjonya ya Cuman secara panjangnya yang berbeda Pak Oke oke Tuh Banjanya berbeda Ini untuk apa nih Ini penghubung Ya ini untuk penghubung Oke Jadi antara tadi Misalnya ini yang depan ya Ini yang depan yang ABS betul? Yang ini yang depan Oke Ini yang depan Ini ABS Ini yang depan juga Ini depan juga? Ini yang dari Master Caliper Oke Eh Master Cylinder Brake Pump Master Cylinder Brake Pump Oke Terus yang Ini Yang dari servo ke Caliper Hmm Secara yang udah beda ya bentuknya Kayak gini aja ya Iya Secara banjonya udah beda ya Kalau untuk yang sistem ABS Dia pakenya yang Yang tipenya bulat Oh Oke Kalau ini ya Tapi kalau ini yang Tipe CBS Oke 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 Nah Pertanyaannya nih Sebenarnya bisa gak sih Untuk yang break cost CBS Dipasang ke Misalnya PCX nya ya CBS nih Dipasang ke PCX lagi yang ABS Bisa gak? Oh gak bisa Pak Gak bisa ya? Karena ya tadi Ada perbedaan di bagian banjo sama Panjangnya si break cost nya sendiri Hmm Oke absolutely Jadi perhatikan ya Untuk break cost yang CBS PCX-CBS Berarti hanya untuk PCX-CBS Jangan dipasang ke PCX-ABS Begitu juga dengan yang PCX-ABS Jangan dipasang ke PCX-CBS Iya betul Begitu juga untuk motor-motor lainnya ya Iya Nah Pertanyaan berikutnya nih Bisa gak müsanya. rank Motor PCX-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS escrito homemade piece-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS-ABS bisa dipasang tapi masih bisa berarti ada yang nggak bisa ada sedikit ini apa namanya mungkin ada sedikit modifikasi gitu tapi tidak disarankan jadi kalau bisa ya untuk peruntukan motor itu sendiri aja dan sebenarnya kalau di One Team Store udah dicatat ya udah tulis dengan jelas bahwa ini untuk motor apa? ini untuk motor apa? jadi untuk motor yang tidak tercantum lebih baik ya kalau bisa nggak pasti konsultasikan dulu dengan tim yang dari HPZ ya gimana Hype Soner masih ada pertanyaannya nih soal break course ini nih kalau masih ada pertanyaan Hype Soner bisa langsung tuliskan pada kolom komentar biar kita semua tahu dan tim kita nanti bisa menjawab langsung ya ya betul pertanyaan-pertanyaan ya Hype Soner atau Hype Soner mau melihat the field produk-produk ini Hype Soner bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com Hype Soner membeli Hype Soner bisa langsung kunjungi ke One Team Network yang ada di daerah Hype Soner atau Hype Soner beli langsung secara online Hype Soner bisa kunjungi e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi oke kita jauh mari jangan lupa untuk like share dan subscribe tonton video kita selanjutnya ciao selamat menikmati